Ya itu settingan itu Anda iya 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Udah suka deh hari ini podcast Kenapa? Ya gimana ya ngomong sama istri orang Tapi suaminya di belakang tuh gak enak Gak bebas ya Kalau istilah Istilah perduniaan Anda Kayak ada orang ketiga Biasanya orang ketiga setan kan Iya bener Kesian banget deh Setan Iya kan? Iya makanya Gue mau nanya apa juga gak enak Mau ngomong apa gak enak Suaminya disini Gue salah nanya Jedak gue gak tau Gimana nih Yang kali bikin aturan ya Suami istri Dilarang masuk ke dalam ruangan What are you? Apa kabar? I'm good Ya udah berapa ya? Hampir 4 bulan di rumah Iya loh kemarin Gue undang dari Kita tuh terakhir kali ketemu di gym Oh iya bener Iya iya bener Oke Demian tidak tau hal ini Jadi gue pertama kali ketemu Bukan pertama kali ketemu Terakhir kali ketemu Sarah itu Dia lagi ada di gym Salah satu gym Dan dia lagi marah-marah Serius Lu gak tau Dia lagi marah-marah Duduk jongkok di bawah Ambil telepon Dan marah-marah Beneran marah-marah Gak bisa begini katanya Pokoknya marah-marah Jadi gue tuh Mau nyamperin dia Ini orang Kenapa? Beneran sumpah Ntar gue gak nyamperin Katanya Dia ngeliat Gue kan gak tau Dia ngeliat gue apa enggak Gitu kan Tapi dia lagi marah-marah Jadi gue dari jauh Dan dia tetap marah-marah Seriusan Iya gak lo ngaku Iya 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 Yang Adalah waktu itu Karena aku cerita sama Ip aku ketemu mas Deddy Iya Tapi saya gak tau Ip lagi marah Lagi marah banget Suaraku cukup keras itu Iya sih Menutupi lagu gym itu sih Iya Iya gitu Emang I was really angry At the time Iya Jadi gue ketemu Dan itu bukan Demian kan? Bukan Bukan kan? Bukan Apa-apa Bukan Demian So Anyway Gue tuh kan nontonin Lu punya Youtube ya And that's amazing Karena menurut gue Gila Viewnya Gila-gilaan Luar biasa Keren banget Kasian Demiannya sih Video tuh gila banget Iya Watch time-nya juga gila kok Watch time-nya juga gila kan? Iya makanya Gue kadang-kadang ada yang gue ngikutin Sebagian ada yang gue serem Sebagian ada yang gue gak percaya You know lah Nah sekarang gue mau nanya Kalau gue skeptik misalnya Gue skeptik Gue tidak percaya hal-hal seperti itu Gimana lo ngejelasin itu ke gue? Gak ada yang perlu dijelasin sih Karena aku menerima Menerima Bahwa banyak orang yang gak percaya Banyak orang yang gak percaya Dan Kalau di akhir acara kan kita selalu bilang Kami tidak ingin memaksakan Apa yang kami percaya Untuk kalian yang percaya Kami hanya ingin berbagi cerita It's okay Gak percaya Tapi ya kayak Ini sekarang we have Misalnya Mas Dedy juga terbuka orangnya Aku pun juga terbuka Kita bisa open discussion Tanpa harus Berdebat siapa yang bener gitu loh Kayak yaudah Ya tambah ngatah-ngatahin lah ya Tambah ngatah-ngatahin Punya kepercayaan sendiri ya Punya kepercayaan sendiri Punya kepercayaan sendiri Kayak gitu Ya Gue tidak percaya bukan berarti Gue gak takut Kalau ketemu setan ya Dih gini mana tuh Hah? Gimana tuh jadi Gak takut Gak percaya kan Gak percaya Gak percaya Terus kalau misalnya Hah ketemu Takut Kok takut? Kan gak percaya Tapi kan Tapi kan Kalau udah ketemu Eh Bersek ada Gak percayaan Gue tidak percaya Karena gue belum ngeliat kan Selama ini Belum ngeliat Kalau udah ngeliat kan Tapi gini dulu Pasti kalau begitu Kelihatan setan Di depan jebret Yang pertama kali adalah Gue akan tampar dulu Gue mau tau asli apa Iya bener Kalau gue tampar Pak gitu Dia kena Bohong loh Kalau gue tampar Pak tembus pandang Nah gue lari Atau gue telpon lu Ya Sarah Apa ini? Hantu 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 Oke Tapi lu kan Anggap Anggap I'm Playing your game In your shoes now Oke Lu gimana ngeliat Sesuatu tuh gimana Kalau misalnya Misalnya ruangan podcast gue nih Sekarang Apakah di ruangan podcast Saya ini ada Hantunya Sesuatunya Sesuatunya Kayak Jadi gini Kan aku sekarang Menghadap ke Mas Deddy nih Jadi pada saat aku Tuh kan gue takut Belum apa-apa Belum Belum Jadi aku ngeliat ke Mas Deddy nih Aku menangkap Ada satu energi Di sebelah kiri aku Which is aku gak liat nih sekarang Sebelah kiri Sebelah kiri aku Disini Disitu Bukan disana ya Bukan Itu jurangan bokep beda Anjay Tapi jurangan bokep serius Jurangan bokep Serius serius itu jurangan bokep Buat yang gak tau itu jurangan bokep Oh my god Itu lebih negatif Kalau aja Bagus loh itu Bokep-bokep itu bagus loh mas Oh iya iya Tapi sama-sama menegangkan Di sebelah kiri ini ada Iya Sebelah kiri ini ada Ada energi ya Yang aku tangkap ya Nah Aku kan ngeliat ke Mas Deddy nih Pada saat aku ngeliat ke Mas Deddy Justru malah lebih jelas melihatnya Jadi kalau misalnya aku begini Itu malah Gak keliatan Karena kan melihatnya dari Dari batin Dari rasa Kalau lu ngeliat kesana Gak keliatan Jadi Jadi malah gak keliatan Jadi Kalau ngeliat tuh dari mata Apa sih Di ujung mata Kalau misalnya Jadi ngeliat ke depan nih Jadi kan keliatan nih Misalnya di sebelah kiri gue Setan nih Misalnya nih Iya Kita tuh enak Kalau ngerosting orang Yang gak punya mic Ada Micnya ada Ada ini Dari sediain Jadi gitu Kalau aku ya Pada saat misalnya Misalnya aku mau Mau fokus Mau Berkomunikasi Akhirnya Memejamkan mata Itu malah justru Lebih Lebih jelas Lebih fokus Oke Ini tadi lu ngomong tuh Seandainya Apa lu lihat ada Ada Apa tadi bilangnya Energi Energi Memang ada energi Ada Oke Kalau lu lihat ada energi Lu merasakan berarti Lu merasakan ada energi Di sebelah kiri Lu di tempat podcast gue Apakah ini energinya Nah lu tau dari mana nih Energinya baik Atau jahat Atau jelek Itu bisa dibedain lagi Bisa Itu juga dengan Berjalannya waktu Jadi pasti ya Kerasa energi baik Sama energi yang gak baik Sama dengan kita ketemu orang Gak baik juga We feel it kan We feel it We feel it The energy is real gitu Nah Kalau ini sih biasa aja Aku tidak merasa Apa ya Terancam Atau Ada energi yang Tertekan gitu Jadi biasa aja Jadi Ya gak apa-apa Dimanapun kan ada Berarti dia kayak timun Di nasi goreng dong Bisa jadi Kasian banget Tapi musuh di belong tim Ya kan timun nasi goreng Ada gak ada Gak penting tapi ada kan Iya sih Iya sih Tapi she's been here Kayak udah For a while Dia udah lama disini Udah Jadi Gue tau nih siapa Siapa? Ini editor kita yang waktu itu Kerjanya gak bener Masih ada tuh Orangnya masih ada Kalau kerjanya gak bener Biasanya kita mati Eh Dem Lu inget gak dulu Di rumah yang lama Iya inget Itu ada basement tau gak sih? Tau Tau Itu pada saat bikin basement Itu ketemu tengkorak Tau gak sih? Gue pernah cerita Pernah cerita Jadi waktu saat bikin basement Di rumah gue yang lama Itu ada basement Pada saat gali ke dalam Itu tuh ada ketemu Kayak tengkorak gitu Dan tengkorak ini Kita tanya dong Ini milik siapa? Nah katanya Orang-orang Kampung sana Gak ada yang tau Punyanya siapa Terus? Jadi akhirnya kita bingung dong Mau gimana gitu Akhirnya kita kubur lagi Jadi itu dikubur Di rumah gue Di bawah basement Setelah itu Berapa lama Basement gue kebanjiran Abis Tau kan? Tau Itu yang kelelep itu Kan lu bilang jadi bau kan? Iya Akhirnya kelelep Dan abis Nah kalau itu Kalau itu menarik Karena Karena Setiap kali Karena itu mengganggu pikirannya Begini Setiap kali gue ada di basement Gue tau bahwa itu ada Gitu nanti gak? Oh iya Karena Ini Bawah ini Kuburan Ada dua Tengkoran Gak tau punyanya siapa Setiap kali ke basement Rasanya begitu Karena udah tau Karena udah tau gitu Tapi kan kita bisa ngerasain Kalau ini kan Berarti kan lu ngerasain Suatu yang orang lain Misalnya gak ngerasain Terus kalau misalnya dia Tadi lu bilang Ini ada energi disini Terus dia udah lama disini Terus dia ngapain disini? Kenapa dia gak? Pindah ke tetangga gue Mungkin jalan-jalan juga Cuma mungkin stay-nya disini Yang gak tau ya Mereka emang kayak gitu Mereka memilih tempat yang nyaman Buat mereka mungkin Yang kerja disini Ada yang mirip Energinya Yang misalnya Jadi mereka itu muncul Atau mendekati manusia Biasanya Kalau ada sesuatu yang relate Sama dia Misalnya dia dulu Waktu semasa hidupnya itu Pernah sakit hati Ditinggalkan oleh seseorang gitu Nah mungkin Yang kerja disini juga Lagi mengalami hal yang sama Jadi Dia seperti energinya Nyambung gitu Jadi dia ngerasa nyaman Siapa yang boleh tinggalin orang? Gak ada kan? Ya gak Misalnya kayak gitu Misalnya suka nonton bokep Kenapa sih? Dari bokep mulu Ini juragan bokep Lu harus kenal sama dia Lu kenal sama dia Lu tau semua pemain bokep Serius 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 Dia disini terkenal aja Juragan bokep Serius Anyway Gitu Lalu gak 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 serem Pernah diganggu gak gitu? Ya Ya dari dulu Sampai hari ini ya Berapa kali Ya diganggu sering Tapi maksudnya Dengan berjalannya waktu Akhirnya aku Karena kan aku ngeliatnya Apa ya Setiap hari Jadi gimana caranya Supaya aku Gak capek gitu loh Jadi aku belajar untuk kontrol Misalnya Kalau udah masuk rumah Gue gak mau Gue gak mau liat Jadi aku kontrol On and offnya gitu Tapi tetep aja pada saat mereka Nongol Mereka tuh nongol Gimana nongol? Ya muncul aja Kadang-kadang tiba-tiba di dapur Sosoknya? Sosoknya? Atau energinya? Ya energinya Bukan sosok? Ya sosok Bentuknya sosok Cuman Bentuk orang gitu Kalau misalnya Kalau ngeliat nih ya Kalau misalnya digambarkan Gak solid seperti kita Jadi Aku ngeliatnya kayak Mas Deddy nih Amit-amit Hantu gitu Berbayang gitu Oh kayak hologram Kayak hologram Persis Dan kadang-kadang cuma Terlihat setengah Gak terlihat full Oh gak terlihat full Enggak Jadi kayak gitu Gue mau nanya nih Ini serius nih Iya Ada gak yang ganteng atau cantik? Banyak Banyak banget Serius Serius banyak Dan apa Kadang-kadang tuh ya Yang pernah aku ketemu Kalau misalnya yang cantik gitu ya Cantiknya tuh Aku gak bisa jelasin Kayak apa cantik banget Semua orang di dunia ini Dia paling cantik Yang paling cantik gitu ya Itu gak ada apa-apanya Dibanding yang sosok yang aku lihat Kalau yang Glowingnya tuh beda gitu Glowingnya bukan perawatan Bukan Kayak aneh gitu Yang laki-lakinya juga sama gitu Ada sesuatu yang Aku gak bisa jelasin Cahayanya atau apa gitu Itu yang sosok positif ya Kalau yang negatif Yang negatif Ya Mengerikan Mengerikan tuh maksudnya gimana Kayak di film-film susana gitu Kadang-kadang mulutnya Kayak Aku pernah lihat yang Ada tanduknya Terus mukanya Misalnya mulutnya sampe segini Terus matanya tuh Matanya gede Agak keluar gitu Terus ininya Apa namanya Kayak cowok gitu Banyak macem-macem Jadi Apa ya Ada juga yang Kepalanya manusia Terus Badannya Binatang Ada juga Ah mukanya manusia Mukanya manusia Kepalanya manusia Kepalanya manusia Ada binatang Ada juga Badannya binatang Jadi ada buntutnya gitu Mas Deddy Ini mumpung di podcastnya Mas Deddy kan ya Karena aku udah main sini nih Aku pengen ajak Mas Deddy Kagak Gak Gak ada urusan-urusan Wujud Tuhan Gak 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 Penelusuran Ya mau gak mau harus Enggak Pembuktian EW sendiri Ditinggal sendiri Kita Enggak ini kita Enggak ninggalin Mas Deddy Kita jalan-jalan aja bareng Kan Mas Deddy Seorang yang gak percaya kan Skeptis Itu malah lebih bagus Tapi kan Kalau gue gak bisa ngeliat Juga cuma dong Ya Mas Deddy bisa liat sendiri Gimana sih syutingnya Terus kayak keribetannya Terus kayak Enggak gue pengen liat yang cantik tadi Boleh Kalau ketemu Ya kan gak bisa Gak bisa diatur Kadang-kadang juga ngeliat Gak pake baju mereka Nah itu Ngapain gue ikut penelusuran Ketemu yang matanya belum bertanduk Ditinggal Kita ke Vegas aja gimana Ntar kalau udah saya corona Ikut penelusuran Ya kan Si Demian aku ajak Neliat striptis Gak mau dia Lo bayangin ya pak Ini kan lagi di Vegas ya Lagi di Vegas Terus Gue ngebini gue Tiba-tiba gini Kamu gak mau nonton striptis Nah itu udah sebuah Aku temenin Tunggu tunggu Itu Itu tanda tanya tuh ya Tanda tanya tuh Tapi kalau dia sincere Beneran nginjinin gue Tapi kan kalau ditebenin Kan gimana rasanya Gini Gue gak mau cerita panjang Tapi gue gak mau cerita panjang Gue gak mau bahas apa Tapi saya pernah mengalami hal tersebut Oke Exactly Plak-plak seperti yang lu kata Pernah Udahlah Lampal Pernah gak Percayalah Endingnya berantem Kalau dia enggak Aku enggak Dia enggak Aku enggak Belum kejadian Enggak Beneran Aku bilang lu gak mau ngajak teman-teman lu sana gitu Itu Percaya tau enggak Enggak tau ya Gue selama kenal wanita Berapa banyak Apacaran Baru ketemu Perempuan satu ini Yang bener-bener Dia mungkin banyak Kedensetan Mungkin Mungkin gue salah satu Enggak Jadi dia tuh beneran open aja Tapi kalau ngomong kayak begitu nih Ini maaf Pertanyaan tentang suami istri Kalau kalian lagi Bercinta Ya kan Lagi make love gitu kan Kan gak apa-apa suami istri ya Iya Mereka datang Pernah gak gitu Lagi begini Terus tiba-tiba nengok Ada Bayangan Energi setan Yang serem Yang serem gak pernah Tapi pernah waktu itu Ganteng Ganteng juga sih Biasa aja Cuman ya Gak kan lucu kan Kalau Tung begitu ngeliat Wih ganteng Kan mau bayangkan yang lain Oh Ganti gue mikir Gue mikir Pain Oh iya dong Bener dong Kan belajar untuk Magarin akhirnya Jadi mereka gak Apa ya Gak bisa Seenaknya Trespassing Jadi buat aku Rumah itu This is my house Kayak itu juga yang aku Kalau misalnya aku Cleansing rumah orang Atau rumah temen Atau keluarga gitu Ya itu Supaya Mereka Jangan ganggu Jangan ganggu Gitu Lucu tuh Kalian akibat dua Diranjang gitu kan Lagi bercumbu Mending kalo nongol Kalo ada 30 nonton Gimana nih coba Iya juga Iya kan 30 Keren loh Belum pernah loh Ada itu dibikin film Boleh tuh Silahkan juragan bokep Itu kan Kenal lagi Dibikin film Jadi mau ya Jalan-jalan ya Gimana Iya boleh Itu aja Tantangin aja Komen Berapa 100 ribu komen aja 100 ribu komen 100 ribu komen Bisa dapet ya Gak tau Coba Sarah Dix Coba Sarah Dix Aku pengen tau nih Bisa gak ya 100 ribu komen Mas Deddy Kobusir Penelusuran sama Diari Misteri Sarah Eh bentar Bentar Eh Ata tuh 100 komen 100 ribu Iya bisa dong Di channel D&D Apalagi Bisa harusnya Gue tuh gak pernah liatin jumlah komen Bisa ya 100 ribu Bisa Bisa ya 100 ribu komen Oke Bentar bentar Gue tadi Iya oke Gue tadi masih penasaran dengan tadi Apa Sarah apa Sarah Dix Sarah Dix You know that sounds wrong kan Iya 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 Kan karena di Kayak jadi Apa Jadi satu akhirnya Tapi Dengernya aneh Iya dengernya aneh Iya Sarah Dix Sarah Dix Sarah Dix Jangan Sarah Dix Oh iya iya Sarah Dix Iya Sarah Dix Yeah They're Indonesian Susah juga kan Gue rasanya jadi membayangkan Iya kayak Susah Iya sih Iya kan Lu lu ngikutin gak sih Cerita-cerita Lu tuh suka nonton film horror tapi Suka Suka Aku juga kan main film Filmnya horror gitu Nah hidup lu udah horror gitu Ngapain nonton film horror Ya karena suka Jadi gimana dong Karena emang seneng Tapi ya gak semua film horror Tonton juga sih Lu nonton film horror masih takut gak Kaget Karena kan kalau di film horror kan mereka Jumpscare kan Gue tuh pernah ngomong begini Apa Gue tuh tidak setuju film horror Dengan jumpscare It's a very cheap trick Iya 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 Maksud gue gini loh Ya apapun kalau di jumpscare Ya takut Kaget orang dong Jadi maksudnya bukan takut karena filmnya Ya dikagetin Iya bener Dia pasti kaget dong Tapi aku suka banget Terakhir Halloween yang remake Halloween yang remake itu belum selesai Masih ada tuh Ternyata belum selesai Oh iya Pokoknya bikin trilogi Tapi karena karena koronavirus ini Terus desktop Jadi actually kalau lu tonton Cari di youtube Extranya udah keluar Oh gitu Iya Trilogi Aku film yang Halloween gitu Mana lebih takut Karena apa Orang Ya Aku lebih Kalau ditanya Makhluk apa yang paling mengerikan Yang pernah Sarah lihat Orang Orang Manusia Iya Bapak gue tuh ngomong gitu dulu Jadi Jadi itu salah satu Skeptik gue juga Gara-gara bokap gue Bokap gue selalu ngomongin Lu gak usah takut setan Takut orang Setan masuk rumah Mau ngapain sih Kalau orang masuk rumah Bisa rampok Iya Betul Aku paling takut Maksudnya ya orang Sifat orang Paling Paling mengerikan Aku paling takut Kalau ada suara Lurak-lurak Kan kalau misalnya orang-orang Apa hantu Takut Hantu Enggak Maling Aku ke dapur Sama adikku Cowok ambil pisau Takut maling kan Soalnya Iya Iya sih I'm agree with that Gue setuju dengan itu Bener Memang lebih mengerikan orang ya Bukan main Bukan mengerikan Kita gak pernah tahu Niat mereka apa Ngapain Masuk Masuk ke rumah Exactly Gak usah gitu Temen aja Baik-baik Ya kan Tiba-tiba Ya gitu Sudah biasa Ngejebak Reboot dari gym Ya Ya Bener Reboot di gym Lu gimana Ngegym Maksud ngegym gak sekarang Enggak dong Udah berapa bulan nih Udah Tiga bulan Hampir empat bulan Gak Gak bisa Ngegym ya Di rumah aja Paling Dari Nonton dari youtube Pelatihan sendiri Kemarin Oh kemarin sempet ke GBK Lari Lari Tapi ya The next day Ternyata GBK rame banget itu Dan lu kan parno kan Iya Iya kan Tapi latihan di rumah Pake aplikasi Itu menurut gua Gak efektif loh Do you think it's effective? Kalo aku bisa sih Serius? Malah-malah menemukan Kayak aku bilang Sama Dem Ini kita coba deh Tapi dia gak mau sih Dia males Jadi Apa namanya Buat aku Mungkin karena emang Intuit Aku suka kelas juga Jadi Aku 20 menit Kayak yang full body workout Abis itu Kelas combat Kan ada di youtube Oh lu liatin youtube nya Iya Oke Sekarang kan ada yang Pake zoom Aku gak Itu kayaknya Aku belum pernah coba sih Diajakin temen-temen Males gak sih? Aneh gak sih? Nah makanya Makanya aneh kan Maksud gua It's not really working Kalo buat gua pribadi Energinya gak nyampe Energinya gak nyampe Serius Ini gak nyampe Ini one reason Kenapa Kenapa Gua ketika ngelakuin podcast Terus misalnya Gua ngundang tamu Terus tamunya bilang Gua belum mau keluar Kayak lu dah Pada saat itu Gua gak nawarin Untuk zoom Karena entah kenapa Ingat ya kita ngobrol Pake zoom Ngomong juga Ngomong juga kadang-kadang Belum gak nyampe Gimana ya Feelnya tuh Beda Ya pasti bedalah Dibanding ketemu langsung Menghilangkan manusianya Menghilangkan feel manusia Yang gak ketemu Gua ketemu Dia tadi gua kangen Pada saat ketemu di zoom Gua gak kangen Karena ya Yaudah Gitu loh Gak ada rasa itunya Ya itu dia makanya Ya mudah-mudahan nih cepat Cepat Berlalu Eh tapi lu kalau Melakukan penelusuran Sekarang gimana Nah ini Kita baru akan mencoba lagi Mulai syuting hari Sabtu ini Dan Kru aku kurangin SOP baru Pake masker Pake masker Semua disemprotin Sebelum berangkat Pulang nanti juga Semua alat-alat kayak gitu Jadi banyak Peraturannya sekarang Gitu Yalah Terus itu juga kita itu Yang hari Sabtu Besok kan semua disuntik dulu Iya Semua disuntik Oh vitamin Semuanya Semuanya Semua kru Jadi kan kadang-kadang Ada ya Kita gak tau mereka Sebelumnya ketemu siapa Jadi sebelum syuting Kita udah di Iya Sama vitamin D3 tuh Katanya penting sekali 90% orang yang terkena COVID-19 itu adalah Orang-orang dengan Vitamin D3 defisiensi Iya Ada penelitiannya Seperti itu sekarang Matahari Tapi kita di rumah aja I don't like the sun Iya kan Iya Setan-setan itu Pake masker Setan-setan Pake masker Jadi Aku akan cari lokasi Buat Mas Deddy Kenapa podcast jadi begini Kenapa jadi tantang-tantangan Enggak nantang Enggak nantang Anda nantang saya Anda kan tau saya Tidak mau Mau tadi Mau Kan mau rumahnya Katanya mau Enggak jadi gini deh Kadang-kadang kan ada orang Yang masih mikir Kalau Yang masih Pasti adalah yang skeptical Banget disana Di luar sana Yang mikirnya mungkin Kontennya secara settingan Kita malah senang Kalau ketemu orang yang skeptis Malah senang Oh tunggu 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 Gue tidak pernah mengatakan Kontennya settingan Oh iya enggak Enggak Gue bukan Gue ngati Gue tidak pernah mengatakan Kontennya settingan Gue mengatakan bahwa Gimana ngomongnya Beda antara settingan Skeptisnya gue adalah Gue tidak percaya Tentang hal tersebut Gitu maksudnya Kalau misalnya Seseorang Bisa seperti Sarah Misalnya Gue bisa melihat Sesuatu Gue bisa begini 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 Is either way Ada Ada tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kita dari jelek dulu ya Kemungkinan yang pertama adalah Ini semua settingan Boong Yang tadi Oke Kemungkinan kedua Gue lihat dari sisi psikologi Itu Mungkin Kan ada orang-orang Dengan Sisofrenia tertentu Dengan kecemasan tertentu Akhirnya dia Contohnya begini Gue pernah Waktu gue kecil Gue ngelihat Tuyul Contohnya Tapi gue lagi demam pada saat itu Jadi Halusinasi Itu yang kedua Yang ketiga Ya emang ada orang bisa ngelihat beneran Emang ada orang bisa ngelihat beneran Nah Kan gue gak tau ini yang mana Karena Seperti sulap kan Tidak ada pembuktian ya Sebenernya kan tidak ada pembuktian Tapi kalau settingan Sebenernya Gak perlu disetting sih Begituan Ya maksudnya tuh Jadi kalau misalnya Kadang-kadang kita malah seneng Dengan orang yang Misalkan sampai sana Gak ngerasain apa-apa Ya udah Ya karena Ya itu Memang konten kita apa adanya Kalau gak ngerasain Gak ngerasain Kalau misalnya yang belum lihat Lihat Enggak ya enggak Jujur aja gitu loh Makanya kadang-kadang Kalau pas lagi ketemu Tapi susah dong Gimana gak ngerasain apa-apa Ditaruh di tempat seperti itu Itu settingan itu Anda iya Saya gak setuju kalau itu Gini ya Gue skeptik Saya tidak percaya hantu Ya tapi Ditaruh di kuburan Jempat pagi sendirian Males sih Karena gini Gue pernah waktu saat di Vegas Lu tau boneka Annabelle Kan ada rumahnya tuh The real Annabelle doll The real Annabelle doll Itu kan curse-nya adalah Siapapun yang ngata-ngatain itu boneka Maksudnya Kalau lu ngatain itu boneka Terus lu pulang Bisa meninggal lah Ketemu di mana lagi? Di Vegas? Vegas kan ada Haunted Museum The real Annabelle doll Ada disana Really? Yes 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 Check it Ditaruh disana Oh mungkin kayak Kayak ada Masanya kali ya Ditaruh beberapa No 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 Saat ini ditaruh disana Really? Ya Check it Coba-coba Kok Zek gak bilang Jadi si Sarah tuh The owner-nya Kan Zek Baggins itu Dia yang Di Ghost Adventures Jadi maksudnya Perlu juga Misalnya Ini deh Sarah itu kan join di International Paranormal Society juga Gitu loh Jadi dia Untuk kayak Dia tau Misalkan si boneka ini Lagi kalau misalnya Karena dikasih tau nih Mereka dikasih tau nih Annabelle lagi keluar Ada Infonya Terus 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 What happened What happened Ada sekarang Ada What happened What happened Ada sekarang Listen Oke So basically Gue Pada saat di Vegas Occult Museum Atau haunted Bukan haunted museum Apa sih namanya itulah Nanti dicari lah Occult Museum Oh You went to the occult museum Warren Occult Museum You went there Yeah I went there You went there Yeah I went there Oh you hate me so much Oh You went there It's cool There's another bell doll Iyalah dia ke occult museum Keren lah Anyway 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 Karena mau penakan gue tuh Ceritanya di Annabelle doll Adalah Kalau lu ngata-ngatain tuh boneka Lu bisa Kecelakaan Pokoknya itu mitosnya Iya Terus Penakan gue ngomongin Ngomongin gue Karena dia tau gue skeptik Om Kan kita ke occult museum Bani gak Om Depan boneka Annabelle nya Terus om bilang Hey Fuck you Bitch Terus Did you do that Terus bilang gitu Saya datangin gue Kalau berani 100 dolar Gue bilang sama dia Pertama gue gak butuh 100 dolar Kedua Gue gak percaya Tapi gue gak goblok juga Gitu kan Gue gak percaya Tapi gue ngapain Lakuin itu ya Lu ya kan buat ngebuktiin om Iya Gue gak percaya Kalau tiba-tiba bener Gimana gue bilang Kalau tiba-tiba bener Gimana Gue ngapain terus lakuin itu Terus debat tuh gue debat Panjang lebar Iya tapi kalau gak percaya Harus gini 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 Terus sekarang gue bilang begini Sekarang kalau gue ngelakuin itu Terus gue kata-katain nih boneka Terus gue pulang Sial gue ketabrak bus Bukan gara-gara tuh boneka ya Bukan Tiba-tiba aja gue sial ketabrak bus gitu ya Itu sampai cucu moyang gue Ceritanya Gue ditabrak bus gara-gara boneka Annabelle Gue bilang Dan Why would I do that gitu Ngapain nantangin hal seperti itu gitu loh For me being skeptic It's just Mindset Bukan sesuatu yang harus terus Gue gak percaya nih Pembohongan lah Ini apalah ini apalah I think it's okay Maksud gue begini loh Even though it's a setting Kalau gue pribadi Gue tuh kan suka ngatakan Uya-kuya Iya kan Udah settingan lah itulah ya Gue suka ngatakan Uya-kuya gitu ya Gue tuh gak pernah ribut Tama Uya-kuya loh Gue tuh temenan baik sama dia Dari dulu sampai detik ini Gue temenan baik Gue temenan baik Dan gue kata-kata ini Di depan dia juga gitu It's just Gue ngomong Ajak lebih ke settingan begini Gue It's personal Sama seperti orang nonton WWE Iya-iya Emang WWE bukan settingan Iya-iya Tapi gue suka nonton itu Kenapa gue suka nonton Iya-iya Malah menurut gue Prank-prank yang dilakukan itu Lebih baik settingan Ditonton kok Ata Halilintar mengakui Bahwa pranknya settingan Dia bikin lagi Ditonton juga Mereka orang kok Karena it's an entertainment kan Iya-iya It's entertainment kan Jadi maksudnya Mau-mau Mau settingan Kalau apa Kayak mau Enggak Kayak I don't really care Yang I care adalah Kalau ditinggal di tempat gelap Di kuburan jam 3 pagi I care Malas Malas Why won't I do that Hidup gue udah punya masalah Banyak banget Lu nambahin masalah hidup gue Buat apa Iya-iya Enggak Tapi kalau 100 ribu komen Saya ikut Bener ya Yay Yang gue gak Yang gue gak suka Itu adalah yang ini loh Yang Tuyul Ditaruh di botol Itu Kalau itu gue agak-agak Iya Satu ya Satu ya Satu Mereka tidak akan bisa Menampakkan diri Seperti itu Gak mungkin Kalau buat aku ya Gak ada tuh Kalau ketemu yang solid gitu Dan misalnya tertangkep juga Hampir gak pernah Terus yang 5% lah Yang lucunya kok bisa ya Lagi pas di syuting Terus dia nong Nah iya Itu dia makanya Nah kalau yang Atis kesurupan Lo ada kan Ada gak sih Pernah gak sih Ada orang kesurupan Tepat dia Oh ada Bukan artis sih Kalau Paling biasanya Yang mual itu Sampai Gak kuat Bukan kesurupan sih Itu efek dari Waktu di awal-awal Paling siapa itu Dulu si Daya Tapi bukan kesurupan sih Emang sengaja Ngebuka komunikasi Nah Kan ada tuh ya Misalnya Atis kesurupan jadi Macan kumbang Nyakar-nyakar Dan sebagainya Nah kalau kita Mau ngomongnya settingan Maksud gue begini Bisa aja Si Mediumnya Misalnya elunya Gak nge-setting itu Bisa aja loh Bisa aja si Artisnya memang Karena ada disana Dan Kesurupan Kesurupan Atau 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 Dianya memang mau Ber-acting seperti itu Tanpa disuruh Iya Bisa jadi Tanpa disuruh Sama seperti ini Yang kita sering ngobrol Tentang Stage hypnosis Kalau kita Enggak 10 orang Kita panggil ke atas panggung Kalau 5 orang Aja ke hipnotis Yang 5 bisa ikut-ikutan Latah lainnya Latah-latah Jadi kayak konsep latah Iya Aku percaya kok itu Iya Tapi it's very interesting sih Iya Karena pernah waktu itu Waktu masih di acara TV Kita selalu udah bintang tamu kan Aku bisa tau Ada energi atau gak disitu Jadi Aku gak ngerasain apa-apa Terus tiba-tiba dia kayak Yang Ngomong Aku pengen cerita Dia gak enak Tiba-tiba dia ngomong Suaranya Diberat-beratin Terus dia bilang Tumbal Tumbal Terus lu mikir Ini kenapa ya Aku tinggal Aku tinggal Nah That's the point Mungkin aja Dia tujuannya awalnya adalah baik Kan udah Dari awal udah dikasih tau Kita Ini Apa adanya aja Kalau misalnya tidak merasakan It's okay No pressure Cuman mungkin Mau tampil kali Begitu kan dipanggil lagi Menurut dia Oh iya Menurut juga Yang ini gampang keserupan Tapi Kalau when it comes to OTV Terkadang justru malah Mereka suka yang gitu That's the point Makanya Sarah akhirnya Memutuskan untuk Dia gak mau lagi Untuk kayak harus seperti itu Dia gak mau Karena Kasian kan Maksudnya Jangan sampai image-nya malah kesana Iya Dan artis itu kan bisa aja Kalau gue kayak begini Hebo Terus gue dipanggil lagi Kan bisa kayak begitu Iya And it happens It does happen It's always happen All the time It's always happen All the time Iya lah Makanya Ngomong-ngomong tentang The money Is it a good business Despite on everything Yang tadi kita omongin Semuanya Gue masih gak ngertinya Begini Sorry gue potong Iya Gimana caranya Membisniskan hal ini Maksudnya Apakah lu tiba-tiba Ada Sponsor Apakah sponsor Gak mikir-mikir Misalnya Le mineral Penelusuran setan Kan gak mungkin Gak mikir Gak mikir-mikir Gue berpikir bisnis Karena At the end of the day kan Kita harus bayar listrik Besok gitu At the end of the day kan itu kan Ada sih Beberapa Built-in Ada Ada Serius Iya aplikasi Atau apa Dan itu mereka emang Aku tanya ini Tapi penelusuran loh Nah makanya Iya mbak Kita mau disitu Terus kayak Ini mau dimana Mau bikin di awal Atau terserah Mau ditaruh di tengah Mau ditaruh di akhir Gitu Oh iya Iya Makanan gitu ada gak Makanan belum Kemarin hampir Cuma gak jadi Tapi berapa kali tuh Ada app Terus Apps-nya tau gak Apps bahasa Inggris Translate Oh Beda Aneh ya Maksudnya Tapi kita juga kaget Mungkin dia harus bikin Apps bahasa raw juga Tapi gimana lu promoinnya Ya Kebetulan Kebetulan si Sarah itu Kalo misalnya lagi ngomong Kan suka Ganyakan Inggrisnya Ada Kayak misalkan dia tadi bilang Misalkan Earthbound Spirit Nah dia kan ngomong-ngomong Kosok itu kan Earthbound Spirit Samungin aja Gitu Tiba-tiba Udah dua kali nih Si app ini Kalo ditanya Mau dimana Terserah katanya Yaudah Oke Ya maksudnya bersyukur ya Maksudnya ya Ada aja gitu Rezekinya Jalan setahun juga ada Jalan setahun kontrak langsung Jalan setahun kontrak Di penelusuran tersebut Iya Jadi mereka minta berapa menit Promo aja Apa yang ada Yang lagi promo Di tengah-tengahnya Di bulan itu Iya Biasanya kalo itu aku taro di awal sih Atau gak di akhir Karena kau kan mengganggu Ritem Iya Penelusurannya sendiri Kalo misalnya tiba-tiba Eh Bagus nih Kapan belinya Misalnya gitu Beli dimana Beli dimana Pinter-pinter kita Itu baru scripted Iya Pinter-pinter kita Lu pernah gak penelusuran Dan lu takut sendiri Pernah 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 Kenapa tuh Menemukan sebuah lokasi Yang ternyata di dalamnya itu Golongannya sudah Buat aku Udah di luar dari Apa ya Untuk membuka komunikasi Juga bahaya Kalo menurut aku Karena isinya Udah negatif banget Kita bisa bilang iblis Jadi aku bilang Udah Apa yang terjadi kalo misalnya Lu lakukan Misalnya kalo aku ngebuka komunikasi Takutnya nanti mereka akan ke tim Takutnya nanti ada yang Ada yang Jangan bohong Kasian Gak boleh Ada yang kerasukan Kalo gua biarin lah Kasian lah Tim gua kerasukan Gua bikin konten Dia jat banget tuh Sabar ya Tia Sabar ya Tia Kerasukan Siskai Jadi bagus Jadi nilai plus Jadi nilai plus Kayak gitu Terus akhirnya kita disitu Cuman yaudah Gambar beberapa gambar aja deh Nuh Nama adik aku Digambarin Beberapa gambar Terus udah Udah ya Kita emang gak bisa Gak bisa terlalu jauh Kita pulang Udah You know what Actually it's very interesting I think Ya kita coba aja lah Sekalian kalo 100 ribu kan Naikin fever juga kan ya Jadi bikin tantangan 100 ribu I go with you Oke Yeay Oke Sekalian kalo mau pergi Sekalian nih Aku ada hadiah juga buat Mas Deddy Apa ini Ini Ada Semua tim Sarawijayanto Pake Apa namanya Pake hoodie ini Ini hoodie yang baru Kenapa XL sih Habis Apa Gak tau nih Ini muat juga gak ya Iya Enggak Gua tuh gak XL loh Apa Enggak lah Lu segua kan Hah Iya Lu pake XL Untuk ukuran Indonesia soalnya Oh Soalnya kalo kayak gue beli Baju-baju gini masih Eh Kalo ukuran luar ya Ini Ini kan Indonesia pak Sarah Addix Apa Sarah Addix Jangan tau Itu kayak judul-judul Pornhub Halo Sarah Addix Ini Sarah Wijayanto Apa ini Biarin Biarin Ini orang kalo gak nyet-ngasih tuh gini Bisa Kalo kebalik Kalo kebalik Kayak pizza Bukan ini di lamp Oh Kan kita harus Masih liat dong Ini apa dong Gak apa-apa ya Gak apa-apa dong Oh Ini ada tulisannya Tunggu dibaca Sarah Addix Sarah Addix Sarah Addix Tapi pake T ya Ini ya Sarah Addix ya Dear Sarah Addix Terima kasih Sudah membeli DM Kok DMS Diari Misteri Sarah DMS Demian Bukan Demian mencintai Sarah Baru tuh Terima kasih Sudah membeli DMX merchandise Yang original Nyai berharap Kalian semua suka Dengan produknya Dan dapat berguna Dalam kesehat Keseharian Keseharian Dukung terus channel youtube Diari Misteri Sarah I love you Tomat Tomat apa lagi I love you so much Ini bajunya Ini dijual Dijual Merchandise Lapu gak sih Lapu Abis ini belum Dalam 2 hari Langsung sofa Belum No 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 I'm asking you Karena gue berpikir Untuk ngebuat merchandise Pak Kalau bikin sama saya aja ya Gue mau untung Dalu untungin Bukan Produksinya Ntar lah ngomong Pak Ini kan lagi direkam Ntar aja Ntar aja Mau untung diuntungin Nggak 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 Ya kan lo dapet untung Kalau gue bikin tempat Ellen Nanti aja ngomongnya Ya mudah-mudahan Muat Muat lah ini Ini aku taruh di bawah dulu deh Biar gak rame Ini Dia geli banget Denger Sarah Dix Sarah Dix Gara-gara Daddy tuh Ini nanti mindsetnya orang Masih gitu nih Begitu Saya pot kayak sini tayang nih Liat aja Sarah Dix Kayak nama stripper Anjay Oke Oke thank you I like this Mudah-mudahan muat Muat Kalau gak muat tinggal gue potong tangan Oh iya bener Iya mudah Thank you ya Iya But you sell this kan Dijual kan Dijual Kalau orang mau beli Belinya di Bapak pernah kontrak sama sebelumnya Gak enak Kalau diomongin Pak Dimana Aplikasi itu Tokped Iya Apa-apa Disini bebas Tokped Shopee Oh gak lu jualnya gak di Ini gak di lu punya akun sendiri Belum ya Ini kan kita juga bikinnya terbatas Jadi tuh Kita kemarin bikin beberapa Terus langsung abis Berapa ya harganya 350 350 350 ribu Oke Oke cool Thank you Nanti kalau begitu penelusuran itu ya kita Hei Mantap Kita ini kita Oh gak sabar Berarti boleh ke rumahnya Mas Deddy yang dulu Boleh tapi Mau dijual Enggak Oh Kok kayak menghina saya gitu sih Enggak Maksudnya siapa tau mau dijual sekalian Ntar dibersihin Enggak kalau mau dijual Enggak mau mau dijual sih Kalau mau beli Enggak boleh Cuman masalahnya bukan kenapa Kotornya itu Oh Iya Nah kita kalau misalnya ke tempat Yang sudah abandon lama Pastikan kotor Ntar pakai masker ya Mas Deddy Bawa hand sanitizer Oh iya Biar Mas Deddy gak kotor Iya Nanti aku dimarahin sama pacarnya Tempatnya yang kotor Iya Biar Mas Deddynya gak Tidak terkena kotoran Iya Kita jagain kok Jalanin nanti Oh siap Oke Boleh ya tuh Itu sih serem loh Karena udah bertahun-tahun Jamannya pentagam Gue sama Demian Median Iya Eh anyway Iya Terakhir ya Belum gue tutup Gue penasaran Karena ada suami istrinya disini kan So Demian tuh suami kayak gimana ya Demian itu suami Aku ngomong aja boleh ya Boleh ya Ini jujur kan apa adanya ya Apa adanya aja Jeleknya juga gue pengen Iya Demian itu Sosok yang bertanggung jawab Tapi Suka ngambek Kalau ngambek Agak lebih lama dari Aku Oh gitu Jadi kebalik-kebalik nih Kayak Aku cowoknya Dia ceweknya Makanya saradik Kenapa jadi saradik Gitu Tapi Dari awal Ini udah Udah masuk tahun Pen-enam Sekarang udah agak Lebih mendingan 6 tahun tuh Dari awal Aku udah bilang Kalau misalnya Ada apa-apa tuh Diomongin Aku bukan Deddy Corbusier Yang bisa baca pikiran Itu kata-kata Jepang dulu banget Kalau lagi berantem Cewek-cewek Gue bukan Deddy Corbusier Bisa baca pikiran Lu bosan gak ngeliatin Sulapnya Demian Karena gue nonton Videonya Demian Yang reaksi Sarah Yang dia nembak balon Pakai tangan Meletus Terus lu ngomong Udah gitu aja Iya aku Aku kayak Kalau misalnya Dia misalnya Ada mainan baru gitu Terus ngasih liat Emang Apa ya Kadang-kadang Ada yang mainan kecil Justru aku lebih Kok bisa gitu Tapi mau main Atau keluarga Itu nyebelin sih Gitu ya Dulu beneran Dia tapi ini Ded Hitungannya Untuk sebagai Ini ya Pasangan gue Itu dia gak pernah Minta gue Gak kayak gini Gue nunjukin sulap Dia sama sekali Pernah nanya rahasianya Oh that's good At all Jadi gue nunjukin Selesai-selesai Dan dia adalah Bagusnya Dia very hard audience Nah itu dia Itu juga gue setuju Nanti kita ngobrol Jadi gue tuh Terakhir kali main itu Buat Magicom di Indosiar Jadi buat penutupan Terus gue mau Ya Gue kangen lah ya Untuk main Gue main Nah gue ngetesnya itu Adalah sama keluarga Sama cewek gue juga Jadi gue ngetes mainan Pokoknya Kalau ini cewek Mau ngerebut Tukartu Ngejer-ngejer gue Berarti ini mainan bagus Oke Karena kalau gak Biasanya Yaudah gitu Ini beneran Gak tau caranya Penasaran gitu Jadi Cara ngetes Terbaiknya adalah Lewat Audien-audien Susah ini emang Sebenernya Gitu pak Ya Ngambek Ngambek Diturusin lagi Diturusin Padahal gue udah gak bahas Padahal gue udah gak bahas Itu loh Tapi lu lurusin Oke You know what Ya sehat selalu lah Sekarang gitu Thank you Sehat selalu Terus Kapan-kapan kita collab ya Gue collab tempat lu ya Iya dong harus Harus I want this I want this I want to do this Collab itu Collab di gym Kalau gym buka lagi Tapi gak marah-marah Tapi gak marah-marah Pertemuan saya pada anda Pertama kali itu Luar biasa ya Luar biasa Diterusin lagi Sumpah Gue tuh di stop dulu Gue tuh di stop dulu Apa Itu kalau zaman pentagram dulu Kita tutup telepon dulu Ngomong Didi Lanjutin lagi Ini gue di stop dulu Ini gue Udah terus gue latihan lagi Udah gitu baru udah nyamperin gue Hai Mas Deddy Sorry Oke Sarah Thank you very much for coming Sukses terus ya Dengan channelnya Dengan semuanya lah Pokoknya ya And stay healthy Terbaik lah Buat lu sama Damian pastinya Amin Karena gue mau ngobrol-ngobrol sama Damian after this Thank you Okay let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Bapak lama Abone ol 9 4 2 1 Atais Atais K K K Terima kasih.